Sesuai dengan hasil ru'iyat dan keputusan bahwa besok adalah satu muharram. Malam ini masuk satu muharram dan besok tanggal satu muharramnya. Meskipun mungkin sebahagian sudah melakukan beberapa ritual-ritual mungkin atau acara-acara yang berhubungan dengan satu muharram. Dan sebagian mengira bahwa hari ini adalah satu muharram. Keputusan dari hasil ru'iyat besok adalah satu muharram. Besok satu muharram 1446 Hijriah. Ada beberapa hal yang ingin berkaitan dengan bulan muharram ini, bulan yang agung dan mulia ini. Yang pertama jamah sekalian, bulan muharram adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan muharram masuk di dalam empat bulan yang Allah lebihkan. Daripada bulan yang lainnya. Dalam firmannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Dan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Iaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ada empat bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Apa maksud Allah haramkan? Para ulama tafsir kita menyebutkan diantara maknanya atau maksudnya, tafsirnya. Yang pertama adalah, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kaum muslimin memulai peperangan di empat bulan tersebut. Untuk menghargai dan menghormati empat bulan itu. Kaum muslimin, meskipun mereka berada di dalam negara yang ada peperangan di dalamnya, Mereka dilarang memulai menyerang di empat bulan yang mulia tersebut. Tapi kapan mereka diserang, maka kaum muslimin boleh untuk membela diri dan melawan. Bahkan membalas pada saat itu. Tapi untuk memulai peperangan mereka dilarang sebagai bentuk penghormatan terhadap empat bulan yang mulia tersebut. Tafsir yang lain dari para ulama kita mengatakan bahawa, Allah haramkan empat bulan ini, Maksudnya adalah Allah agungkan. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Sebagaimana orang-orang ketika mengatakan, Masjid yang ada di Makkah al-Mukarramah, dinamakan dengan masjidil haram. Iaitu masjid yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan berbuat dosa dan maksiat di dalamnya, dan dilipat gandakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berbuat dosa dan maksiat di dalamnya. Dan ini dikuatkan oleh ayat selanjutnya pada surat at-taubah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Minha arba'atun hurum, Zalikat dinul qayyim, Fala tazlimu fihina anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Di dalam bulan-bulan tersebut, kata para ulama kita, secara umum adalah di dua belas bulan, dan secara khusus di empat bulan yang Allah agungkan itu. Lalu apa saja empat bulan itu jemaah sekalian? Nabi kita yang menjelaskannya. Nabi SAW mengatakan ada tiga bulan yang datang secara berturut-turut. Iaitu bulan Dhul Qa'adah, Dhul Hijjah, dan bulan Muharram. Tiga bulan yang datang secara berturut-turut. Dan satu bulan terpisah, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Ini yang sebelum, dua bulan sebelum bulan suci Ramadan. Nah inilah empat bulan yang diagungkan. Jadi secara umum, keutamaan dari bulan Muharram adalah, bulan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu pertama jemaah sekalian. Yang kedua, menunjukkan keutamaan dari bulan Muharram adalah, ketika Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram ini kepada nama Allah SWT. bahawasanya bulan Muharram ini adalah bulannya Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, afdolus siyami ba'da Ramadan, siyamu syahrillahi'l-muharram. seafdol-afdolnya puasa setelah bulan suci Ramadan, adalah berpuasa di bulannya Allah, iaitu bulan Muharram. Kata para ulama kita, ketika Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram kepada Allah, itu menunjukkan keutamaan khusus buat bulan Muharram. Apapun yang disandarkan kepada Allah, jemaah sekalian, itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan khusus untuk sesuatu tersebut. Al-Quran. Kalau disandarkan kepada Allah, biasanya kita mendengarkan sebutan, Kitabullah. Kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Masjid milik Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya kita mendengarkan para ulama menyebutkan bahasa Arabnya, Masjidullah al-Masajidullah. Masjid-masjidnya Allah. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan nama-nama yang baik, dan nama-nama tersebut disandarkan kepada Allah. Maka itu adalah nama-nama terbaik. Contohnya, Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, atau Abdurrahman, hamba zat yang maha pengasih, yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahim, Abdul Malik, dan seterusnya. Nama-nama yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, bulan Muharram, Nabi menyandarkannya kepada Allah, dan Nabi menyebutkan syahrullahi, bulannya Allah, menunjukkan keutamaan dari bulan Muharram. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bulan-bulan yang lain, bukan bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang lain juga adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara khusus, Nabi menyebutkan bulan Muharram dengan sebutan syahrullahi'l-muharram. Bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Maka jemaah sekalian, bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Tidak seperti apa yang disangkakan oleh sebahagian orang. Sebahagian orang menyangka, bahwa bulan Muharram adalah bulan yang tidak gagah. Bulan yang tidak bagus. Sehingga kalau mau beli kendaraan, jangan di bulan Muharram. Kalau mau menikah, jangan di bulan Muharram. Kalau mau ini dan itu, buka usaha dan seterusnya, jangan di bulan Muharram. Ada sebahagian keyakinan, tidak boleh melakukan hal-hal yang baik itu di bulan Muharram. Katanya bulan Sial. Wallahul Musta'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagi kita di dunia ini, tidak ada sebenarnya istilah Sial. Yang ada adalah, takdir-takdir Allah SWT yang kita jalani. Dan kita menjalani takdir Allah SWT, itu Allah SWT juga memberikan kehendak kepada kita. Allah memberikan pilihan juga kepada kita. Allah SWT memberikan pilihan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Allah memerintahkan kita untuk tawakkal disertai dengan usaha, lalu kemudian kita serahkan urusannya dan kita serahkan hasilnya kepada Allah SWT, kepada takdir Allah SWT. termasuk bulan Muharram, bulan yang agung, bulan yang mulia, sangat-sangat keliru, kalau ada orang yang mengatakan bulan ini adalah bulan Sial, seandainya bulan ini bulan Sial untuk dirinya, maka selama satu bulan ini Allah tidak akan memberikan dia makan. Tapi buktinya, selama satu bulan ini dia makan dengan ni'mat-ni'mat Allah SWT yang begitu banyak. Menunjukkan bahwa bulan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya, di mana Allah SWT memberikan keutamaan, sebagaimana Allah memberikan keutamaan terhadap bulan Ramadan, Allah memberikan keutamaan terhadap Dhul Hijjah, Dhul Qa'da, bulan Rajab, 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah dan seterusnya, Allah memilih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada hak bagi manusia untuk memilih. Kata Allah SWT, وَرَبُّكَ يَخْلُكُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Tuhanmu menciptakan segala sesuatu apa yang dia kehendaki, dan dialah yang memilih. Tidak ada satupun di antara manusia yang berhak untuk memilih. Ya Allah, jadikan saya kaya, lahirkan saya dalam kondisi kaya, seperti ini wajah saya, tidak ada yang berhak memilih. Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang memilih. Jamah yang dimilihkan oleh Allah SWT. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Taib. Lalu apa yang dianjurkan untuk kita perbanyak melakukannya di bulan Muharram? Jamah yang dimilihkan oleh Allah SWT. Tentu yang paling dianjurkan untuk selalu kita jaga, adalah hal-hal yang merupakan kewajiban kita. Ibadah yang merupakan kewajiban kita. Karena itu di bulan mana saja, di waktu mana saja, di tempat mana saja, dalam kondisi bagaimanapun, kewajiban adalah kewajiban. Nabi SAW mengatakan, bahwasannya Allah SWT berfirman, hadith kudsi, ma taqarrabah abdi bi syai'in ahabba ilayya, mimmaftaratuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba, mendekatkan dirinya, kepada aku, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi apa yang Allah wajibkan kepada kita, dari solat lima waktu misalnya, itu adalah sesuatu yang sangat, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّ وَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ Kata Nabi SAW, bahwasannya Allah berfirman dalam hadith tersebut, dan masih saja ada di antara hambaku, yang mendekatkan dirinya kepadaku, dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai aku menjadi cinta kepada hamba tersebut. Sampai aku mencintai hamba itu. Jadi amalan-amalan wajib, itu mendekatkan kita kepada cinta Allah, dan amalan-amalan sunnah pun, mendekatkan kita kepada cinta Allah SWT. Di bulan Muharram, perkara-perkara wajib harus kita jaga dan kita kerjakan. Solat lima waktu misalnya. Lalu kemudian, kita tambah dengan perkara-perkara yang sunnah, jika kita dapatkan kemampuan untuk melakukannya. Di antara hal sunnah, yang sangat dianjurkan di bulan Muharram zaman sekalian, adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nabi mengatakan hadith yang tadi, afdolus siyami ba'da Ramadan, siyamu syahrillahi'l-muharram, seafdol-afdolnya puasa setelah Ramadan, adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan disebutkan dalam riwayat, bahwasannya Nabi SAW sangat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tidak berpuasa satu bulan penuh, tapi beliau berpuasa yang banyak di bulan Muharram. Kalau kita bisa menjaga, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis di bulan Muharram, berarti ada sekitar delapan puasa yang kita kerjakan di bulan Muharram. Akan tetapi, apakah ada dalil khusus, anjuran khusus, untuk berpuasa di satu Muharram? Dalil umum ada. Dalil umum ada. Dimana Nabi mengatakan, memerintahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tapi dalil khusus, dalil khusus maksudnya, mengkhususkan sesuatu, harus di tanggal sekian, harus di tanggal sekian. Tidak ada dalil khusus tentang tanggal-tanggal sekian, kecuali tanggal 9, 10, ataupun 10 dan 11 dari bulan Muharram. Yang kita kenal, dengan istilah para ulama kita, puasa tanggal 9, namanya adalah puasa tasua, puasa pada hari ke-9 bulan Muharram, dan puasa tanggal 10, namanya adalah puasa ashura, puasa tanggal 10. Yang sangat dianjurkan adalah, kita menjaga puasa tanggal 10-nya. Tapi ketika Nabi SAW mengetahui bahwa orang-orang Yahudi pun berpuasa tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, untuk mendahuluinya dengan satu hari sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9, supaya menyelisihi orang-orang Yahudi, yang mengkhususkan hanya tanggal 10 saja. Kalau tidak sempat tanggal 9 dan 10, maka kerjakan satu hari setelah tanggal 10, yaitu 10 dan 11. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, yang hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja. Nabi SAW sangat suka menyelisihi mereka. Dan kalau kita mampu bisa berpuasa tanggal 9, 10 dan 11, maka itu lebih baik dan lebih afdol lagi. Karena kita bisa menjaga 9 dan 10, dan bisa memastikan bahwa kita sudah berpuasa Muharram, 10 Muharram, puasa Ashura, dan sudah memastikan bahwa kita sudah berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan. Maka jemaah sekalian, kami mengajak kepada kita semua, manfaatkan bulan Muharram ini dengan baik. Kalau ada di antara kita yang mampu memperbanyak puasa di bulan Muharram, silakan. Meskipun itu nanti di hari Selasa atau hari Rabu, tidak masalah. Karena dalil umum memerintahkan kita untuk banyak berpuasa. Tidak ditentukan hari-harinya. Tapi kalau kita mau menghususkan, maka khususkanlah puasa yang ada tuntunannya dari Nabi, yaitu tanggal 9 Muharram atau tanggal 10 Muharram. Pada tahun ini, karena besok adalah tanggal 1 Muharram Senin, berarti Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 16, 16, 17 ya. Hari apa itu? Selasa Rabu. Ya, hari Selasa dan Rabu. Tanggal 16, tanggal 16 dan tanggal 17. Hari Selasa dan Rabu depan. Ya, hari Selasa dan Rabu depan, jama'at sekalian, manfaatkan kesempatan dan berpuasalah pada tanggal 16 dan tanggal 17, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Khusus untuk puasa tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Ashura, pahalanya kata Nabi SAW, Aku berharap puasa 10 Muharram itu menjadi sebab dosa 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Kalau Zulhijjah kemarin, ya, kalau di bulan Zulhijjah kemarin berpuasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, janji dari Nabi adalah diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, 2 tahun. Seakan-akan puasa Muharram ini adalah cadangan. Kita tidak sempat berpuasa di 9 Zulhijjah, maka ada kesempatan kedua berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi kesempatan kedua tidak sama dengan kesempatan pertama. Kesempatan pertama 2 tahun, 1 tahun dosa kita diampuni. Kesempatan kedua, tinggal 1 tahun dosa kita diampuni. Tapi 1 tahun itu banyak. 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan berarti berapa hari? 360. 360 hari. 360 hari jamah sekalian itu banyak. Dan 1 hari, berapa dosa yang kita bikin? 1 hari berapa dosa yang kita bikin? Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu apa yang dia buat. 1 hari saja banyak dosa yang kita bikin. Bagaimana dengan 360 hari? Jamah sekalian. Maka kita berpuasa di Ashura tanggal 10 Muharram. Dan jika Allah terima puasa kita, semoga demikian. Allah ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. 360 hari dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Entah berapa banyak dosa itu. Sebagian ulama mengatakan yang diampuni adalah dosa besar dan dosa kecil. Dan sebagian mengatakan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Dan dosa besar harus dengan meminta ampun kepada Allah SWT. Jamah sekalian, jadi bulan Muharram adalah bulan yang sangat agung. Selain puasa, kita juga dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Untuk banyak berzikir kepada Allah SWT. Untuk banyak bersedekah jika Allah memberikan kelebihan kepada kita. Intinya adalah amalan-amalan soleh. Apa yang mampu kita lakukan, lakukan di bulan Muharram. Dan dia bukan bulan sial. Tapi dia adalah bulan yang diagungkan oleh Allah SWT.